Hai salam jumpa lagi dengan saya saya berada di Hai Jalan Panwati 10 Kota Pekalongan Kecamatan Pekalongan Utara bulan Desember adalah bulan yang identik dengan hujan turunnya hujan dinanti-nanti oleh semua jenis tumbuh-tumbuhan terutama bunga bunga apa saja kebanyakan menanti datangnya hujan dianggap pupuk yang paling bagus ini pohon-pohon yang menantikan hujan tubuh sangat subur apa saja ini tumbuh-tumbuhan Hai baik Sansifera Sikas Hai Gemara Asoka Buchenfield Nusa Indah pokoknya sangat dinu nanti datangnya hujan namun saya punya pengalaman yang lain disini khusus untuk kambuja Hai datangnya hujan itu tidak mengembirakan mana ini kambuja-kambuja ini yang kurang suka dengan curah hujan yang banyak mengakibatkan Hai bunga-bunga cepat layu bisa saja mengakibatkan Hai bonggolnya membusuk ya Hai bonggol-bonggol ini mudah membusuk kalau kena hujan terus namun ada cara ya agar bonggol-bonggol ini tidak membusuk saluran atau lubang pembuangan air pada bagian bawah bonggol ini harus berfungsi maksimal bonggolnya udah besar emang-emang kalau sampai mati gara-gara kena hujan ini bonggol kambuja-kambuja ini saya pelihara dari kecil dari usia satu bulan ya ini udah usianya udah kurang lebih 15-20 tahun cukup lama ya kita jaga sangkar jangan sampai mati rata-rata 15 tahun gara-gara hujan terus ini bunga-bunganya yang yang belum waktunya gugur ini sudah bayu ada beberapa bunga yang saya sendirikan tidak terkena hujan langsung sehingga kondisinya tetap aman ini nih kondisinya aman bunga-bunganya tetap berjaga ada berapa pot ini 1 2 3 4 5 ada 6 pot yang saya kita pisahkan agar tidak terkena hujan langsung nih bunganya cukup bukuat bunganya juga aman tidak ada gejala apa membusuk nih besar banget nih pada bagian bawah pot lubang harus terjaga ya terjaga rapi sehingga air yang masuk ke dalam pot bisa langsung mengalir tidak mengakibatkan bonggol-bonggol busuk ini bonggolnya udah cukup besar jenis bunganya lumayan ya berbeda dengan yang terkena air hujan kemarin tiga hari bersurut-urut kota Pekalongan di gugur air hujan air mengenangi hampir setinggi pot saya dah khawatir kalau Kampoja-Kampoja ini akan membusuk namun dengan adanya lubang air di dalam pot yang berfungsi ini belum ada tanda-tanda pembusukan nah cuma bunga-bunga yang mestinya bertahan dan berhari-hari ini ada yang langsung layu ya kena air hujan bonggol jangan khawatir kawan-kawan secara singkat Kampoja ini juga tahan lama untuk tidak disiram berbeda dengan aglonema kalau aglonema harus sering disiram nah ini dampak air hujan mengakibatkan daun-daunnya apa membusuk mengering harapannya tidak diikuti pembusukan dan pada batangnya nah selamat siang Mbak Nah ya masak apa Mbak oh ya ini gimana ada 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 ya kita amati ini ada 6 pot yang saya pisahkan kita jauhkan dari hujan langsung jadi saya sendirikan ini hasilnya batangnya batangnya juga kering ya bunganya tetap lebat lebat sekali ada yang warnanya hitam merahnya merah yang sangat tajam ini merah 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 tua merah muda cabang-cabang ini saya bentuk ketika bunga sudah tidak keluar lagi kita potong akibatnya cabang-cabangnya bertambah banyak jadi satu pohon bisa lebih dari 50 gelai bunga usianya kurang lebih 20 tahun ya dari cak kecil ini ada yang warna lain lebih unik ya ini saya letakkan di atas pagar ya pagar pintu depan pada bagian atas ada atap ada atap sehingga air tidak langsung yang mengenai ke tanaman kambuja ini hasilnya berbeda antara yang terkena air hujan dengan yang dipisahkan baik batang daun maupun bunga di atas singkatnya tanaman kambuja itu tidak terlalu mengbutuhkan banyak air karena pada bagian batang atau bunga itu sudah mengandung banyak air demikianlah kawan-kawan sekilas tentang pengalaman saya memisahkan kambuja yang kena hujan dengan yang tidak kena hujan secara langsung lebih bagus yang tidak kena air hujan secara langsung terima kasih terima kasih